Nah, di thread-nya itu, Nimas ini ngasih banyak sekali bukti bahwa usaha Adi ini dalam mengganggu hidupnya. Adi telah membuat ratusan akun sosial media termasuk IG dan juga eksikisnya semua klik tentang Nimas. Kembali lagi di Ansin, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Guys, belum lama ini, kasus-kasus mengenai stalker ini lagi up banget ya di media sosial. Kalau misalnya dari luar negeri ini ada kasus dari Baby Reindeer yang sampai diangkat ke dalam seri Netflix. Nah, kalau di Indonesia, ini ada kasus Nimas yang diteror sama temen SMP-nya. Nah, buat kalian yang ketinggalan atau masih bingung sama kedua kasus ini, tenang aja. Karena udah gue rangkum keduanya di Ansin kali ini. So, check this out. Baby Reindeer Nah, yang pertama ada kasus stalker mengerikan sampai diangkat ke dalam sebuah serial Netflix. Seri tersebut berjudul Baby Reindeer. Dari kalian ada yang udah pernah nonton atau belum nih? Nah, kalau misalnya belum, coba ditonton ya. So, serial yang berisi tujuh episode ini menceritakan kisah seorang komika bernama Donnie Dunn yang mengalami trauma dan juga ketakutan akibat ia dapati di masa lalunya. Nah, selama dia mencoba untuk bangkit dari trauma itu, dia malah ketemu sama satu cewek bernama Martha Scott. Nah, si Martha inilah yang akan menjadi ancaman bagi dirinya selama beberapa tahun ke depan. Tapi fakta menarik yang gue dapet dari seris yaitu Baby Reindeer ini berasal dari kisah nyata. Nah, ini kisah nyata dari siapa? Nah, ini adalah kisah nyata dari seorang komika yang bernama asli Richard Gatt. Dan kagetnya, Gatt sendirilah yang menulis cerita dan berperan langsung menjadi tokoh Donnie di seris tersebut. Tapi, gimana ceritanya? So, cerita ini diawali pas Gatt ini masih umur 20-an, itu di tahun 2013-an. Dia pengen banget nih masuk ke dunia hiburan menjadi seorang komedian. Dia sampai rela pindah dari Scotlandia ke London dan selama di London, Gatt ini tinggal sendirian. Nah, dia mencoba ngelawak dari satu pub ke pub lainnya. Tapi banyak penonton yang kurang tertarik dengan pertunjukan komedinya. Nah, sampai akhirnya, dia bertemu sama salah satu senior di dunia. Di dunia komedi, orang itu bersedia mengajarkan Gatt bagaimana caranya biar bisa sukses. Nah, Gatt pun berhasil sukses berkat bantuan dari si senior itu. Tapi, dibalik kesuksesan itu, Gatt ini harus rela dilakukan dan juga dicekoki narkoboy setiap malamnya oleh si senior tersebut. Merasa apa yang dilakukan yang salah, Gatt sadar mulai menjauhi si senior itu. Nah, karena trauma penonton itu, karir Gatt di dunia komedi jadi stuck lagi. Akhirnya, dia cari kerjaan baru dan dapatlah di pub bernama Holy Arms, yaitu di Camden sebagai bartender. Nah, disinilah pertemuan antara Gatt dan juga Martha dimulai. Saat itu, Martha datang ke pub tempat Gatt kerja dengan keadaan muka yang murung. Nah, karena Gatt kasihan sama Martha, akhirnya dia kasih segelas teh secara free dan mereka berakhir ngobrol bareng. Nah, kebaikan tersebut berubah menjadi petaka. Tiap hari, selama berbulan-bulan, Martha ini gak pernah skip. Selalu datang buat nemuin Gatt. Bahkan, dia juga datang ke bar-bar tempat Gatt lagi stand-up komedi. Habis itu, mulai nih si Martha ini stalk Facebooknya Gatt dan dapetin emailnya Gatt dari web kerjaan. Alhasil, dia tiap hari ini kirim email ke Gatt. Bahkan, sehari itu bisa sampai 80 pesan email. Dan isi email itu kebanyakan berisi kalimat pujian, ancaman, dan pelecehan. Dan gak cuma email. Pas Martha mulai berhasil dapetin nomor pribadi Gatt, dia berkali-kali telofon dan juga kirim kontak suara. Saking ekstrimnya nih, Martha juga kirim pesan ancaman ke para wanita yang dekat sama Gatt. Bahkan, dia juga meneror keluarga Gatt yang pengen ngelaporin Martha ke polisi. Dan selama 4,5 tahun, Martha ini kurang lebih udah kirim sebanyak 41 ribuan email, 350 jam pesan suara, dan 744 tweet, dan ratusan pesat lewat sosmed Gatt lainnya. Ditambah, Martha juga kirim berbagai hadiah aneh ke rumah Gatt. Dan kalian tau apa? Baby Render sendiri, ini semacam panggilan sayang yang dikasih Martha buat Gatt. Tapi siapa sih aslinya Martha Scott ini? Nah, meskipun si Gatt udah terang-terangan yang minta netizen buat gak ngulik sosok asli di balik Martha ini, netizen justru berhasil menemukan sosok wanita parubaya yang diduga sebagai sosok asli Martha. Dan sosok wanita itu bernama Fiona Harvey. Dan keyakinan netizen ini diperkuat sama merekas cuitan Fiona di akun X pada tahun 2014 yang selalu mention akut at Mr. Richard Gatt. Tapi typingnya, gede kecil hurufnya, tulisan typonya, dan ungkapan-ungkapan yang ditulis itu sama persis kayak penggambaran Martha di film. Nah, penggambaran fisik toko Martha itu juga mirip sama si Fiona ini, yaitu wanita parubaya bertubuh gempal. Bahkan guys, salah satu tweet Fiona ada yang sama persis dengan dialog yang Martha bilang ke Gatt di dalam serialnya ini. Yang ngebahas tentang Tirai. Bahkan ya, bio Facebook Fiona yang tulisannya Lawyer, juga ini sama kayak pengakuan Martha soal pekerjaannya di series tersebut. Nah, karena ramainya pembahasan ini, untuk pertama kalinya si Fiona ini akhirnya muncul lah ke publik di acara Pierce Morgan Uncensored. Di situ Fiona membantah tuduhan tersebut, tapi pernyataan-pernyataan yang diberikan di show itu malah membuat netizen ini yakin. Karena makin kegambar jelas kalau misalnya Fiona itu benar-benar seperti Martha. You really haven't watched any of it? I haven't watched any of it. You're not curious to? No, I think I'd be sick. I've only met this guy two or three times. I don't know him. There are two true facts in that. His name is Richard Gad and he worked as a jobbing barman on benefits in the Hawley Arms. And we met two or three times. Those are the only three facts. Well, let's go through some of these things. So, you first met him, I mean, the show shows you coming in to a London pub, you've just named the pub, and he's working behind the bar, Richard Gad, and he offers you a cup of tea. Is that what happened? No, that's not correct. He didn't offer me a cup of tea. Nobody gets anything free from the Hawley Arms. I was in for a meal with a drink of lemonade, and I was very, very hungry. I'm diabetic, so very hungry. So that's the truth. And did you talk to him? He interrupted a conversation. There was another barman there. And he said, oh, you're Scottish, and basically commandeered the conversation. Would he give you free drinks? No, absolutely not. In the course of your relationship with Richard Gad, you send him 41,000 emails, 350 voice messages, 744 tweets, 48 Facebook messages, and 106 letters. That's simply not true. What did you send him? None of that's true. I don't think I sent him anything. You haven't sent him anything? No. I think there may have been a couple of emails exchanging. You're denying sending anything to him? There may have been a couple of emails. Text messages? No. Facebook messages? No. Did you tweet him? I may have done years and years ago. You actually tweeted him numerous times? No, it wasn't numerous. It was about 18 tweets there or 14 tweets. It's quite a lot to someone who's not that well known. But we were all friends. You know, it was banter. Right, but it establishes you were contacted. That's in public. Yes, I mean, this... Did you write in letters? No. Tapi gimana menurut kalian? Apakah sosok Martha asli ini benar Fiona? Stalker Surabaya. Nah, kalau tadi itu kan dari luar negeri dan stalkernya adalah perempuan. Nah, sekarang gue bahas kasus stalker di Surabaya yang belum lama ini viral di media sosial. Ya, kasus ini dialami oleh seorang cewek bernama Nimas Sabela. Jadi viralnya kasus ini diawali dari red yang Nimas buat di akun X pada 15 Mei 2024. Di situ tertulis bahwa ada seorang cowok bernama Adi Pradita yang terobsesi sama Nimas selama lebih dari 10 tahun. Obsesi Adi ini terhadap Nimas bermula pas mereka masih SMP. Kebetulan Nimas sama Adi ini temen sekelas di SMPN 34 Surabaya. Nah, gimana sih awalnya? Jadi, si Adi ini digambarkan sama Nimas sebagai cowok yang pendiem, gak punya temen, dan jarang pergi ke kantin. Ya, semacam orang introvert gitu lah. Nah, ada satu hari dimana Nimas ini kasihan ke Adi karena di saat temennya jajan ke kantin, si Adi malah di kelas diem aja. Karena memang dia gak punya duit buat jajan. Yaudah, di situ Nimas insentif kasih duit Rp 5.000 ke Adi. Dan ya, sejak saat itulah kepedulian Nimas disalahartikan sama Adi. Dan setelah Nimas lulus, SMP ya, dan masuk ke kelas 11 SMA atau sekitar tahun 2014, Adi mulai meneror Nimas. Padahal ya, memang sejak awal Nimas ini anggap Adi sebagai temen aja gitu, gak ada yang lebih gitu. Sayangnya Adi yang terlalu berperan. Nah, di threadnya itu, Nimas ini ngasih banyak sekali bukti bahwa usaha Adi ini dalam mengganggu hidupnya. Adi telah membuat ratusan akun sosial media termasuk IG dan juga X yang isinya semua tweet tentang Nimas. Dan gak jarang isi tweetnya ini berisi kalimat. Adi juga telah membeli banyak nomor klokon buat neror Nimas. Dan puncaknya, Adi pernah nekat datang ke rumah Nimas dengan melempari jam mati dan juga surat cinta serta menunggu Nimas. Selama berjam-jam di jam 1 sampai jam 4 pagi. Sampai akhirnya, Nimas memutuskan untuk datengin Adi. Awalnya Nimas menolak pernyataan cinta Adi secara baik-baik. Tapi hal itu justru gak mempan dan membuat Adi tambah menjadi-jadi. Jadi si Adi ini sampai neror semua cowok yang deketin Nimas dan pokoknya gak ada yang boleh miliki Nimas selain Adi. Dan Adi bahkan sampai buat akun jualan Shopee buat ngumpulin duit yang katanya akan dia pakai buat model menikah dengan Nimas. Ditolak secara baik-baik, gak mempan. Dikasarin, dilabrak, dihindari, diblok sampai Nimas pura-pura tunangan pun gak mempan ternyata buat Adi ya. Parahnya Adi mulai ngancem mau dan membuat cowok yang dekat sama Nimas. Dan gilanya lagi, Adi ini sering kirim pap burung ya ke Nimas. Nimas, rekayu. Sudah capek dengan semua teror dari Adi dan Adi mulai menunjukin perilaku menyimpang yaitu ekshibisionis. Nimas akhirnya ambil jalur hukum untuk memberhentikan teror tersebut. Adi pun berhasil ditangkap oleh polda jatim pada 17 Mei 2024. Nah, pas ditangkap Adi hanya menunduk dan sesekali terlihat tersenyum. Tapi, drama gak berhenti sampai disitu aja guys. Kakak Adi bernama Abi yang gak terima informasi pribadi mengenai adiknya tersebar luas. Mulai speak up di akun X-nya. Dan intinya isi treatnya Abi ini menyalakan semua perbuatan Nimas dan mengancam untuk melaporkan Nimas ke polisi. Netizen akhirnya menyerang si Abi dengan sebutan Boti. Dan nemuin fakta dari tweet Adi kalau si Abi selama ini jadi beban buat Adi karena hidupnya serba di-provide sama Adi. Karena kebelunduran tanpa bukti yang kuat, Abi akhirnya menghapus semua tweetnya yang menyangkut kasus Nimas dan juga Adi. Dan sampai video ini dibuat, Adi sudah di tangan polda jatim dan telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam 6 tahun kurungan penjara. Wow. Makin kesini tuh makin kesana ya kasus-kasus yang kita denger di Indonesia. Makin gila kayaknya. Semoga gak ada yang terobsesi kayak gini kali ya. Oke itu dia guys kasus viral mengerikan yang dilakukan oleh seorang stalker. Dan kedua kasus ini hampir sama ya. Tentang seseorang yang terobsesi pengen memiliki lawan jenisnya. Dan itu juga dilakukan sampai bertahun-tahun. Dan semoga apa yang dialami sama Nimas dan juga Richard ini tidak terjadi juga ke kalian semua. Dan dijauhkan sama orang-orang modelan kayak Marta dan Adi ya. Tapi ya gimana ya menurut kalian tentang kedua kasus ini? Boleh dong kasih pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tau nanti bisa kita bacain. Oke untuk nextnya kita akan bahas apa lagi? Kalau misalnya gue pengen bahas kasus lainnya boleh ketik saran di kolom komentar. Atau kirim cerita kalian yang menarik yang serem ke email kita di vadipotret.gmail.com Dan yang terpilih akan gue bacain di konten unscene berikutnya. Sampai jumpa.